Status tanggap darurat di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pasca erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada 16 April berakhir hari ini, Senin 29 April. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Riswandi di Pulau Tagulandang. Riswandi mengatakan, berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara, berakhirnya status tanggap darurat ini akan dilanjutkan dengan masa transisi menuju pemulihan. Pihaknya pun kemudian membuat skema penanganan pada masa transisi menuju pemulihan ini. Di antaranya seperti memulihkan kondisi masyarakat dengan bekerja sama dan mendampingi posko hingga merelokasi lebih dari 300 kepala keluarga dari Pulau Ruang. Di masa transisi ini akan kita gampingi dalam hal relokasinya di mana BNPB akan membantu dalam membangun rumah dan lain sebagainya sehingga dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sitaro untuk menyediakan lahannya. Dan juga kesediaan masyarakat untuk dipindahkan. Mudah-mudahan ini dapat terwujud dalam waktu mungkin 6 bulan ini. Rizwandi menambahkan, kondisi terkini Gunung Ruang saat ini masih pada level 3 siaga seiring dengan semakin kondusifnya aktivitas dari Gunung Ruang tersebut. Meski begitu, BNPB tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada. Jauhi jarak radius minimal 4 km dari Gunung Ruang yang ekskalasinya tidak bisa ditebak. Dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Peradana Putra Tampi, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!